I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube abou tv pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial di windows 10 lagi dimana saya akan memperlihatkan bagaimana cara merubah bahasa di windows 10 kalau bahasa defaultnya adalah bahasa Inggris ya tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel youtube abou tv dukung kami untuk mencapai 100.000 subscriber ya oke lanjut pertama klik start lalu buka settings oh ini saya buka ini nah setting nanti terbuka seperti ini lalu disini kalian pilih yang time and language nah disini kan udah ada settingnya seperti ini untuk tinggal dan waktu terus region dan language nah languagenya ada disini ini default bahasa defaultnya kan bahasa Inggris ya ini dead and time region language speak disini juga bahasa Inggris semuanya bahasa Inggris nah bagaimana cara merubahnya untuk menjadi bahasa Indonesia mungkin bagi yang enggak terlalu paham bahasa Inggris kan bisa mempermudah misal mau otak atik apa gitu kan ada keterangannya lebih jelas gitu ya kita Scroll kebawah nah disini ada beberapa pilihan bahasa yang sudah tersedia namun kan bukan bahasa Indonesia ya hanya Inggris Indonesia maksudnya Inggris itu untuk Indonesia gitu loh bahasa Inggris untuk uang Indonesia oke lanjut kita klik add language nah disini ada banyak pilihan kita ketikkan aja Indonesia disini ada pilihan bahasa Indonesia kita pilih ya kita pilih terus disini ada klik tombol next terus disini ada beberapa pilihan yang ingin di download paketnya hanya bahasa atau text to speaknya juga atau handwritingnya juga kalau saya sarankan eh apa semua pilih semua ya kuali ini ini set asma Windows display language jadi kalau kita pilih ini langsung nanti akan langsung berubah tapi biar caranya lebih detail saya uncek terlebih dahulu lalu disini kita klik install kita menunggu proses downloadingnya selesai terlebih dahulu oke proses downloadnya sudah selesai lanjut kita untuk settingnya settingnya ada di bagian menu disini ya Windows display language jadi bahasa tampilan yang ada disini yang akan kita ubah menjadi bahasa Indonesia klik saja terus pilih bahasa Indonesia ketika kita klik nanti akan muncul persetujuan seperti ini language Windows needs to sign you out in order to fully apply the new language continue jadi Windows meminta untuk kamu log out terlebih dahulu kemudian login lagi untuk menyetujui semua perubahan ke bahasa yang terbaru lanjut atau tidak lalu kita klik yes sign out ini ya klik send out kita akan keluar dari Windows ini di close semua send out anyway aja ya biar cep kita sign in kembali kita sign in kembali ini udah login kita buka setting dulu oke dan jadi bahasanya menjadi Indonesia semuanya disini ada tulisan bahasa Indonesia sini bahasa Indonesia bahasa Indonesia dan sebagainya lalu kita buka kembali untuk waktu dan bahasa ya di bahasa disini udah bahasa Indonesia terus eh apalagi ini juga udah Indonesia coba kawasan ini udah Indonesia udah Indonesia berarti pastikan untuk format regionalnya juga bahasa Indonesia tanggal dan waktunya negara juga pilih bahasa Indonesia terus ya terus kita kembali terus kita buka pembaruan dan keamanan nah pembaruan ini pembaruan otomatisnya harus dimatikan terlebih dahulu ya untuk nah ini terima pembaruan ini di tidak aktifkan semua supaya nanti kalau update otomatis itu nggak kembali ke pengaturan semula ya jadi kembali ke bahasa Inggris itu sarannya oke seperti itulah untuk cara merubah bahasa tampilan dari Windows 10 untuk Windows yang lainnya bisa disesuaikan untuk caranya hampir mirip ya intinya buka setting terlebih dahulu oke terima kasih jangan lupa untuk like subscribe dan berikan komentar untuk pertanyaan atau ingin request tutorial apa gitu tentang Windows bisa saya sampaikan lewat kolom komentar jika bisa nanti akan saya buatkan videonya oke terima kasih salam bakpov tv wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati